supaya gak disalib supaya gak disalib kita mengorbankan diri kita juga kalau kita percaya sama dia juga terus kalau nolong Yesus supaya gak disalib beri tepuk selalu saja kalau nanya as'hadu as'hadu Allah ilaha ilaha illallah wa as'hadu anna muhammadan rasulullah aku bersaksi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah putusan Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama kami di channel Pejuang Berita Mualaf semoga kisah ini bermanfaat Yunia wanita cantik yang merupakan seorang mahasiswi Kristen baru-baru ini membuat keputusan mengejutkan dengan memilih untuk masuk Islam setelah berdialog dengan Ustadz Koh Dondi kisahnya yang memicu perasaan Haru telah menarik perhatian banyak orang Yunia seorang mahasiswi berbakat di salah satu perguruan tinggi ternama hidup dengan penuh kegembiraan dan kecintaan akan agamanya namun selalu ada keraguan di hatinya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan ia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya dan mencari jawaban pada seorang pemimpin agama yang dapat membantu dirinya memahami agama dengan lebih baik berbekal keinginannya untuk menemukan kebenaran Yunia memutuskan untuk merujuk pada Ustadz Koh Dondi seorang pemimpin agama terkemuka yang terkenal dengan kebijaksanaan dan pemahaman Islam yang mendalam keduanya bertemu untuk berdialog tentang keyakinan dan panggilan spiritual selama berdialog Ustadz Koh Dondi dengan sabar mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Yunia dan memberikan penjelasan yang mendalam tentang agama Islam ia menjelaskan konsep dasar Islam ajaran-ajaran penting dan perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen Yunia merasa terinspirasi dan tertarik dengan apa yang ia dengar ia mulai memahami bahwa Islam adalah agama yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial kasih sayang dan kemuliaan jiwa dalam perjalanan berdialog ini Yunia merasa semakin dekat dengan Tuhan dan merasa bahwa dia telah menemukan kebenaran yang dia cari selama ini akhirnya setelah beberapa pertemuan dengan Ustadz Koh Dondi Yunia dengan tulus memutuskan untuk beralih keyakinan dan memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh keputusannya ini membuat dir keputusannya ini membuat dirinya merasa penuh kebahagiaan dan kedamaian Yunia merasa bahwa masuk Islam adalah langkah yang tepat bagi dirinya untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini penampilan Yunia sebagai seorang wanita cantik mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya mereka terkejut dan terharu ketika mendengar kabar bahwa Yunia telah memutuskan masuk Islam banyak yang mengagumi keberanian dan ketulusan Yunia dalam mengikuti panggilan hati dan mengejar kebenaran yang diinginkannya beberapa teman sekelas dan keluarga Yunia mendukung keputusannya sementara ada juga yang kurang mendukung dan mengajukan banyak pertanyaan namun Yunia tetap teguh dan yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk dirinya Ustadz Koh Dondi sebagai orang yang berperan penting dalam perjalanan spiritual Yunia merasa sangat bahagia dan mengapresiasi tekad dan semangat Yunia dalam mencari kebenaran ia menyambut Yunia dengan tangan terbuka dan berjanji untuk membantu dalam proses penerima terbukaannya dalam masyarakat muslim kisah Yunia yang menyentuh hati ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kebenaran dan kebahagiaan bisa ditemukan oleh setiap individu sejauh mereka membuka hati dan siap mencari keputusan Yunia untuk masuk Islam juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mungkin mengalami keraguan dan mencari arti kehidupan yang lebih dalam melalui perjalanan spiritual Yunia kita belajar bahwa keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan harus dihormati kita juga membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengeksplorasi kebenaran sesuai dengan panggilan hati mereka sendiri kisah Yunia akan terus memancarkan harapan dan memperkuat tekad kita untuk hidup dalam cinta perdamaian dan pengertian antara Yunia seorang mahasiswi Kristen yang memilih masuk Islam setelah berdialog dengan Ustadz Koh Dondi memperlihatkan keberanian ketekunan dan komitmen dalam mencari kebenaran dan makna dalam hidupnya keputusannya ini tak hanya mempengaruhi dirinya sendiri tetapi juga menginspirasi banyak orang di sekitarnya kisah Yunia mengingatkan kita untuk menjaga rasa saling menghormati dan menerima perbedaan agama serta pentingnya kita mencari kebenaran dengan kepala dan hati yang terbuka semoga kisah Yunia ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mencari kebenaran menghormati setiap individu dan hidup dalam cinta perdamaian dan pengertian juga semoga semoga Yunia dan semua orang yang mencari kebenaran dan makna dalam hidup mereka mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka cari terima kasih